Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, kita sudah tersambung dengan reporter Retno Ayu langsung dari Aliturum Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Retno, bagaimana jalannya sidang ke-12 pada hari ini? Ya, Abraham, baru saja sidang kasus dugaan perisahan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama selesai digelar. Dan memang pada sidang kali ke-12 kasus dugaan perisahan agama ini selesai dengan dua saksi, yakni saksi agama dan saksi ahli hukum pidana. Dimana memang baru saja dari tim Kosokum Basuki Cahaya Purnama menjelaskan bahwa memang untuk kedua saksi ahli yang dihadirkan hari ini tidak satupun diberikan pertanyaan terhadap keduanya. Pertama, untuk saksi agama yakni Rizik Sihab, yakni pimpinan dari Front Pembela Islam memang dinyatakan sejak awal bahwa pihaknya menilai Rizik Sihab memiliki subjektivitas ketidaksukaan terhadap kliennya yakni Basuki Cahaya Purnama dari beberapa kasus sebelum kasus dugaan perisahan agama ini dan juga memang adanya kasus pidana yang tengah dijerat oleh Rizik Sihab bahkan sudah ada ponis pada beberapa kasus di beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi dasar pihak dari Kosokum Basuki Cahaya Purnama menolak dan tidak memberikan pertanyaan satupun terhadap Rizik Sihab. Sementara itu untuk saksi pidana hukum maksud kami yakni Abdul Khair Ramadan penolakan disebutkan karena memang dinilai bahwa saksi pidana hukum kali ini telah menyimpulkan kliennya menisahkan agama dalam berita acara pemeriksaan yang telah dibuatnya di Bar Eskrim beberapa waktu lalu. Terlebih pada sidang kali ini bahkan ditunjukkan kertas atau artikel surat terbuka yang dijelaskan atau yang ditulis langsung oleh Abdul Khair Ramadan ini yang menyatakan bahwa ketidaksukaannya dari Khair Ramadan tersebut terhadap kliennya Basuki Cahaya Purnama di mana menghimbau bagi warga negara atau bagi umat Islam tidak mendukung kliennya yakni Basuki Cahaya Purnama. Hal tersebut juga sudah disampaikan beserta dengan artikel yang ditunjukkan secara transparan oleh tim Kosokum dari Basuki Cahaya Purnama. Sedangkan untuk dari ahli hukum pidana sendiri yakni Abdul Khair Ramadan juga sempat memberikan statementnya menjawab pertanyaan atau menjawab keluhan dari tim Kosokum Basuki Cahaya Purnama di mana keluar atau adanya surat artikel yang menjelaskan bahwa adanya himbawan ketidaksukaan dari ahli pidana hukum ini terhadap kliennya bahwa hal tersebut merupakan hak dirinya sebagai warga negara untuk menghimbau umat Islam begitu dan tidak ada hubungan dengan dirinya yang bersatu sebagai saksi hukum pidana. Dan Abdul Khair Ramadan menegaskan dirinya masih objektif untuk memberikan kesaksian sebagai ahli hukum pidana dalam kasus dugaan perisahan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama. Dan nantinya pekan depan akan segera dimulai dengan memberikan atau mendengarkan keterangan dari saksi yang akan dibawa oleh tim Kosokum dari Basuki Cahaya Purnama. Di mana sebenarnya sudah ada agenda, masih ada satu kesempatan pada persidangan untuk jaksa penuntut umum memberikan saksi ahli ataupun saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Namun pada persidangan tadi disebutkan bahwa dari jaksa penuntut umum sudah tidak bisa menghadirkan lagi tiga saksi yang memang sebenarnya sudah dijadwalkan namun tidak bisa dihadirkan dan meneruskan dengan mendengarkan saksi dari tim Kosokum Basuki Cahaya Purnama. Terima kasih Retno Ayu. Laporan Anda langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan.